Hai Sobat Bola, Pekan ke-25 seri A akan dihelat hari Rabu tanggal 3 Maret sampai Jumat tanggal 5 Maret. Dan berikut ini jadwal lengkap siaran langsung Liga Italia di Pekan ke-25. Di hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, pertandingan Lazio lawan Torino akan ditayangkan Benchport 2 jam setengah 1 dini hari. Kemudian di jam 2 lewat 45 dini hari, pertandingan Juventus lawan Spezia ditayangkan Benchport 2 dan RCTI. Kemudian di hari Kamis jam setengah 1 dini hari, pertandingan Sassuolo lawan Napoli ditayangkan Benchport 2. Di jam 2 lewat 45 dini hari, pertandingan Kaliari lawan Bologna ditayangkan Benchport Extra, AC Milan lawan Udinese ditayangkan Benchport 2 dan RCTI, Genoa lawan Sampdoria ditayangkan Benchport Extra. Masih di hari Kamis jam 2 lewat 45 dini hari, pertandingan Benevento lawan Verona ditayangkan Benchport Extra. Atalanta lawan Croton ditayangkan Benchport Extra, sedangkan Fiorentina lawan AS Roma ditayangkan Benchport 1. Kemudian di hari Jumat jam 2 lewat 45 dini hari, pertandingan Parma lawan Inter Milan akan ditayangkan Benchport 2 dan RCTI. Bentuk link streaming sudah dicantumkan di deskripsi video ini sobat. Di kelas main sementara Liga Italia sebelum pertandingan di Pekan ke-25, Inter Milan masih menempati peringkat pertama dengan koleksi 56 poin. Diikuti AC Milan 52 poin, Juventus dan Atalanta 46 poin, kemudian AS Roma 44 poin. Sementara itu dasar kelas main seri A sampai saat ini, masih dihuni oleh Cagliari dengan koleksi 18 poin, Parma 15 poin, dan Croton 12 poin. Untuk top skor sementara seri A masih dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan koleksi 19 gol. Diikuti Romelu Lukaku 18 gol, kemudian Ibrahimovic, Siro Immobile, dan Luis Muril dengan koleksi 14 gol. Sementara itu di daftar top asis, Hakan Calhanalu dan Hendrik Mkhitaryan masih memempe dengan koleksi 8 asis. Diikuti Alvaro Morata dan Sapic dengan koleksi 7 asis. Kemudian untuk pemain yang paling banyak mencetak gol lewat titik putih, diurutan pertama ada Casey dengan total 7 gol dari 8 kali kesempatan penalti. Kemudian Jordan Ferretot dengan koleksi 5 gol dari 5 kali kesempatan penalti. Selanjutnya Romelu Lukaku dan Lorenzo Insigne dengan total 4 gol dari 4 kali kesempatan penalti. Dan untuk keeper yang berhasil melakukan klinsit terbanyak, diurutan pertama ada Samir Handanovic dengan total 9 kali klinsit. Diikuti Donnarumma 8 kali dan Juan Musso 7 kali. Untuk prediksi skor Liga Italia di pekan ini, silakan tulis di kolom komentar, Sobat.